Keadilan yang sesungguhnya pada Arini dan Saleha akan terbongkar karena Sukma akhirnya membongkar kejahatan Rianti 27 tahun yang lalu terhadap Arini kepada Darmawan. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Senin 5 Agustus 2024. Nah di episode kali ini tentunya alur cerita Sinetron Saleha akan semakin menyudutkan wanita-wanita jahat yang ada di Sinetron ini. Sebelumnya kita tahu ya guys ya kalau kejahatan Dita akhirnya sudah sangat amat terbongkar. Walaupun pada akhirnya Dita ini masih saja berhasil kabur-kaburan, tapi sekarang bisa dipastikan setelah kejahatan Dita itu terbongkar, ya merembet pastinya setelah ini kejahatan Rianti dan Siska pun juga akan siap-siap terbongkar juga. Tapi ya yang namanya Sinetron pasti alur ceritanya bakalan diputer-puter terus nih guys. Jadi ya kita harus sabar juga ya untuk menunggu itu semua terbongkar. Karena kalau cepat-cepat terbongkar pasti alur ceritanya akan semakin membingungkan setelah itu. Ya mungkin saja bakalan ada konflik baru, tapi ya belum tentu akan seasik konflik-konflik yang sebelumnya. Ya enggak? Gimana menurut kalian? Setuju enggak dengan Mimin? Makanya nih kita sangat amat berharap sekarang pada Budita dulu. Budita ini benar-benar harus diberikan hukuman deh atas apa yang sudah dia lakukan terhadap Saleha. Ya walaupun dia tampak tidak menerima ya kalau dia itu bersalah, tapi ya kita ngeliatkan gimana usaha semua orang untuk bisa menjaga Saleha. Ya kita juga ngeliat gimana usaha Dita untuk membalaskan dendam kepada Saleha. Saleha pun sebenarnya bingung juga sebenarnya dengan Ibu Dita ini. Padahal Budita ini ya tinggal mengakui kesalahan dia aja. Tapi kenapa dia itu malah marah-marah pada Saleha dan merasa kalau apa yang sudah terjadi pada dia itu adalah kesialan karena kenal sama Saleha. Padahal kan ini semua kesalahan dia sendiri ya guys. Dia yang bikin masalah, dia yang kena dampaknya, dan ya sekarang dia yang harus menerima resikonya dan hukumannya. Tapi kenapa? Kenapa harus Saleha terus-terusan sih yang disalahkan? Makanya aduh Saleha cepetan deh harus cepet-cepet nikah dengan Nando atau ya tinggal bersama Pak Darmawan. Karena walau bagaimanapun sekarang Saleha ini benar-benar gak bisa terjamin loh keselamatannya. Bahkan Nando aja tuh benar-benar ngerasain banget kan gimana perasaan dia kepada Saleha. Gimana ikatan batin dia di saat Saleha merasakan membutuhkan pertolongan. Kemudian ya di saat Saleha ini tidak aman ya pastinya hati Nando ini merasa gak tenang terus loh. Bahkan dia tuh merasain sekali gimana di saat Saleha membutuhkan bantuan ya jantung dia tuh langsung sakit. Dan merasa kalau itu tuh adalah pertanda Saleha harus diselamatkan. Dan ya terbukti kan gimana usaha Nando selama ini untuk bisa membantu Saleha. Dan ya Saleha pun tentu merasa sangat amat ya happy lah pastinya ya. Karena walau bagaimanapun Nando yang dulu dia kenal kembali lagi. Nando yang selalu ada untuk dia ya akan selalu ada juga untuk dia sampai sekarang. Karena memang Nando ini di dalam hati dia yang terdalam ya cinta dia kepada Saleha itu yang gak bisa dihilangkan. Makanya udah capek-capek Isabella marah-marahi Nando. Kemudian nyalah-nyalahin Nando melihat ibu Hennie sekarang juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Malah menyalahkan Nando yang selalu saja memikirkan Saleha. Apa sih keinginan dari Isabella ini sebenarnya? Jujur Mimin merasa kalau Isabella ini merasa paling benar deh sekarang. Dan entah kenapa Mimin merasa kalau Isabella ini adalah wanita yang munafik juga. Udah tau ya Nando ini sukanya sama Saleha. Cintanya juga sama Saleha. Tapi kenapa sih si Isabella ini berusaha sekali untuk bisa mendapatkan hatinya Nando terus-terusan. Dengan menyalahkan Nando yang dekat sama Saleha terus lah. Kemudian menyalahkan Saleha juga lah. Mengatakan kalau ya jangan terus-terusan Nando yang berusaha untuk melindungi Saleha dong kayaknya. Katanya gitu ya. Tapi kan Nando melakukan itu semua tanpa permintaan dari Saleha. Karena memang Nando ini merasakan ikatan batin yang kuat dengan Saleha. Di saat Saleha membutuhkan bantuan, emang Nando tuh merasakan. Merasakan langsung kalau Saleha itu memang sedang dalam membutuhkan bantuan juga. Dan ya Isabella kenapa harus merasa cemburu. Karena kan ini tuh udah menyangkut dengan ikatan batin ya di antara dua sejoli. Tapi masih aja berusaha untuk menutupi tentang itu semua. Padahal kan itu tuh udah jelas-jelas itu tuh pertanda kalau Nando dan Saleha ini memang mempunyai ikatan batin yang kuat. Dan mereka itu memang harusnya ditaktirkan untuk bersama. Tapi sayangnya sekarang Isabella menurut Mimin adalah wanita yang harus bertanggung jawab atas perpisahan antara Saleha dan Nando ini. Kan iya sih waktu itu Nando pernah bersalah karena sudah terlanjur berjanji kepada Isabella dan membuat Isabella tuh jadi ya bergantung banget lah kepada Nando. Tapi sekarang kan posisinya si Saleha yang ada di hatinya Nando. Dan Nando pun juga meminta maaf kan sama Isabella. Meminta Isabella untuk ya melupakan Nando untuk selama-lamanya. Karena ya kalau dipaksakan nih hubungan Nando dan Isabella ya pastinya gak akan pernah bisa. Karena ya pastinya nanti bakalan menyakiti hati Isabella juga pada akhirnya. Dan Nando tuh udah ngejelasin kan semuanya bahkan kepada ibu di Bu Heni juga. Bu Heni pun juga udah tau gimana perasaan Nando. Dan Bu Heni mendukung kalau Nando ini emang mau deket-deket sama Saleha lagi asalkan satu syarat. Yaitu Nando harus jujur tentang penculikan yang waktu itu kepada Saleha. Kalau memang itu semua sudah dimaafkan oleh Saleha ya go ahead. Akhirnya ya Nando kalau memang dimaafin oleh Saleha ya lanjut. Mau mereka bisa menikah dan direstui oleh ibu Heni. Bahkan ibu Heni kan juga sayang banget kan sama Saleha. Tapi ya kalau nantinya Saleha ini marah ya itu adalah resiko yang harus Nando tanggung. Dan kalau Saleha gak mau untuk melanjutkan kedekatannya dengan Nando ya Nando jangan ngedeketin Isabella lagi. Karena walau bagaimanapun kan Isabella sudah pernah disakiti juga nih sama Nando. Kemudian ya belum tentu juga Nando bisa mencintai Isabella. Jadi ya siap-siap saja jangan sampai Nando melakukan kesalahan untuk yang ke beberapa kalinya. Karena kan emang Nando ini selalu blunder ya guys ya. Dan ditambah lagi kan sekarang Nando ini belum tahu juga tentang siapa dia yang sebenarnya. Kalau Saleha ini meragukan dia yang deket dengan Nando ini. Karena dia merasa kalau Nando itu kan anak seorang bos besar ya. Seorang yang mempunyai perusahaan yang sangat amat besar ya itu Pak Hadi. Jadi ya Saleha merasa dengan dia yang sekarang menjadi seorang janda. Kemudian ya dia bukan siapa-siapa juga. Ya Saleha merasa dia gak pantas untuk Nando. Dan yang pantas untuk Nando itu ya si Isabella. Ditambah lagi dengan Isabella yang selalu saja menyurutkan Saleha. Mengatakan kalau Saleha ini yang membuat Nando jadi lupa juga sama sang ibu. Kemudian ya dan tidak memikirkan keselamatan diri Nando juga. Karena selalu saja memikirkan keselamatannya Saleha dan selalu melindungi Saleha. Jadi itu tuh bikin Saleha tuh jadi merasa bersalah sama Nando. Sekarang itu kalau Saleha tahu Nandolah orang yang menculik dia. Di magelang waktu itu ya tentunya itu adalah hal yang sangat amat impas yang dilakukan oleh Nando. Tapi si Isabella juga gak mau kan untuk mengatakan hal tersebut kepada Saleha. Dan ini nih yang bikin kita tuh jadi greget banget ya. Banyak sekali hal yang bikin kita tuh jadi kesel dengan Isabella. Kadang kesel juga dengan Nando yang kadang-kadang gak mau jujur. Kemudian yang gak mau tegas juga. Ditambah lagi dengan Saleha pun yang memble dan merasa kalau dia tuh gak pantas untuk Nando. Aduh capek banget deh ya. Jadi maunya kalian tuh sebenarnya apa bikin bingung netizen aja nih. Gimana menurut kalian setuju gak dengan Mimin. Dan ya sekarang Ibu Heni. Ibu Heni ternyata ya terbering di rumah nih guys. Karena memang dia kepikiran terus sama Nando. Dan mungkin karena Nando ini fokusnya sama Saleha terus. Jadi Nando seolah tampak tidak mengindahkan dan tidak memikirkan tentang ibunya. Padahal kan sebelumnya orang yang sangat amat Nando hargai, cintai, dan hormati itu kan selain Ibu Heni ya Saleha. Tapi di saat Ibu Heni ibunya sendiri tampak sakit seperti itu. Nando seolah tidak peduli dan membuat si Isabella tuh jadi marah-marah sama Nando. Jadi ya bikin Nandonya bingung juga nih. Apakah emang bener yang dikatakan oleh si Isabella ini. Membuat dia tuh jadi ya karena terlalu fokus sama Saleha jadi melupakan perasaan ibunya sendiri. Dan melihat ya ibunya terbaring di kamar seperti itu, di kasur seperti itu tuh membuat Nando tuh jadi merasa bersalah juga. Ditambah lagi dengan Isabella yang selalu menyalahkan Nando. Padahal kan sebenarnya Ibu Heni gak akan gimana-gimana ya guys ya. Walaupun Ibu Heni sakit segala macem. Ya Nando pasti bakalan tetap sayang sama Ibu Heni dan pasti bakalan berusaha untuk membuat Ibu Heni ini nyaman. Nanti dia juga pasti akan membawa Ibu Heni ke rumah sakit juga. Ya walaupun telat sedikit ya gak apa-apa dong. Kan Ibu Heni juga ngerti ya Nando ini melakukan apapun demi Saleha sekarang. Karena dia tahu kesalahan Nando di masa lalu terhadap Saleha itu sangatlah besar. Jadi ya Ibu Heni pun pasti akan merestui apapun yang dilakukan oleh Nando. Tapi sayangnya memang Ibu Heni ini kebingungan. Karena memang kan si Isabella ini terlanjur ya sangat cinta lah sama Nando. Dan sangat merasa sakit banget nih hatinya karena melihat Nando yang selalu saja melindungi Saleha. Seolah ya melupakan si Isabella-nya juga. Tapi Isabella-nya mengkambing hitamkan Ibu Heni. Seolah si Nando-nya ya gak memikirkan tentang Ibu Heni karena terlalu memikirkan Saleha. Nah kemudian balik lagi nih ke kejahatan Dita, Siska, dan Rianti. Jadi ternyata di episode kali ini Ibu Sukma berhasil menemui Pak Darmawan. Jadi Pak Darmawan ini untung saja lebih cepat geraknya dari Ibu Rianti yang berusaha untuk ya menutupi kejahatan dia di 27 tahun yang lalu terhadap Arini dan Saleha. Jadi Ibu Sukma ini ternyata masih safe di dalam folder chat dari Arini kepada dia 27 tahun yang lalu. Dimana kandungannya Arini ini merasa tampak lemah setelah dia meminum obat atau vitamin yang diberikan oleh Rianti. Nah ini nih yang dibaca oleh Darmawan dan membuat Darmawan tuh jadi sangat amat kaget karena ternyata kebaikan Rianti terhadap Arini selama ini itu adalah kebaikan yang palsu. Karena ternyata Rianti ini menyimpan dendam kepada Arini dan berusaha untuk membuat Arini ini meninggal dunia dengan melemahkan kandungannya. Tidak hanya ingin melenyapkan Arini, Rianti pun juga waktu itu ingin melenyapkan Saleha di waktu yang sama. Namun sayangnya Saleha ini bagi Rianti tuh ya ternyata selamat dan ya maksudnya diselamatkan oleh Tuhan. Dan gara-gara kematian Arini yang membuat si Darmawan ini terpukul membuat Rianti tuh jadi merasa ada kesempatan nih. Dan dimanfaatkanlah momen tersebut, momen kematian Arini ini untuk membuat si Darmawan benci sama Saleha. Itulah yang pastinya bakalan ditangkap oleh Darmawan setelah membaca chat atau mesej dari Arini kepada Sukma waktu itu. Dan syukurlah akhirnya semua kejahatan dari Rianti pun terbongkar. Setelah kejahatan yang sudah dilakukan oleh Rianti selama ini terhadap Saleha, tentunya Darmawan jadi bisa menyimpulkan. Kalau memang Rianti ingin sekali melenyapkan Saleha di dalam kehidupannya Darmawan karena apa ya? Karena dia ingin memiliki Darmawan seutuhnya. Dia gak mau ada lagi bayang-bayang Arini di hatinya Darmawan dan di pikirannya Darmawan. Bahkan kalau anak Arini itu ada ya dia juga gak mau. Karena yang dia inginkan hanyalah dia bahagia dengan Pak Darmawan dan Bara saja, tidak dengan Saleha. Udah tau kan akhirnya Pak Darmawan ini sekejam apa nih istrinya ternyata selama ini. Jadi bisa saja Pak Darmawan mengambil beberapa keputusan. Yang pertama bisa jadi akan menceraikan Ibu Rianti. Kemudian dia akan jika mendapatkan informasi dari Dita, jika nanti Dita ditangkap oleh pihak kepolisian dan memberikan kesaksian tentang kerjasama dia dengan Rianti dan Ibu Siska. Ya tentu Pak Darmawan akan membiarkan Ibu Rianti untuk masuk penjara juga bersama dengan nenek-nenek lampir lainnya yaitu Dita dan Siska. Kemudian Darmawan pun akan membawa Saleha ke rumah dia, meminta maaf kepada Saleha karena selama 20 tahun lebih Pak Darmawan selalu saja tidak menganggap Saleha sebagai seorang anak dan dia akan menebus kesalahan dia dan pasti hal ini akan membuat Saleha bahagia. Dan mungkin Bara akan merasa sangat amat terpukul karena mamanya, mama kandungnya masuk penjara gara-gara menyakiti hati Saleha, menyakiti papanya dan membuat hidup dari Ibu Arini, Almarhumah Arini, Ibu kandung dari Saleha dan istri pertama dari Pak Darmawan meninggal dunia. Emang sangat amat berat bagi Bara untuk melihat ibunya sendiri masuk penjara. Tapi ya itu yang harus Bara lihat ya guys ya dan mudah-mudahan semua kejahatan-kejahatan orang-orang jahat ini bisa terbongkar secepatnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.